Lahan terbatas membuat peserta didik di SDN Malintang I, Kepupaten Banjar, harus berbagi ruang kelas. Pihak sekolah berharap adanya relokasi ke lahan yang lebih luas, agar peserta didik mendapatkan ruang yang layak. Kondisi sekolah dasar negeri Malintang I di Jalan Pahlawan, Desa Malintang, Kepupaten Banjar, kian memprihatinkan. Akibat lahan terbatas, ruang kelas disekat menjadi dua untuk digunakan 45 peserta didiknya. Meski tak ideal dan bagian dinding bolong, para siswa masih bersemangat mengikuti pembelajaran. Memerlukan rehab di beberapa bagian ruangan, kemudian juga lebih baik itu direlokasi saja sekolahnya. Harapannya, supaya bisa mempunyai ruangan tersendiri kelas 1 sampai kelas 6, supaya bisa mereka lebih semangat belajarnya pula, karena tidak terganggu dengan suara-suara. Tak hanya ruang kelas, ruangan khusus guru pun sempit. Para guru berharap sekolahnya mendapatkan perhatian khusus agar peserta didik menjalani aktivitas belajarnya dengan nyaman.